Sementara itu, Ngawi FC dipaksa mengakui keunggulan lawannya Bumi Wali FC dalam laga tunda penyisian grup F. Pertandingan yang berlangsung keras membuat Tuasit mengeluarkan 4 kartu kuning dan 1 kartu merah. Setelah tertunda akibat kamis lalu lapangan tergendang air hujan, penyisian grup F yang digelar di Stadion Gajah Mada Mojosari Kabupaten Mojokerto kembali digelar. Pertandingan mempertemukan Ngawi FC melawan Bumi Wali FC. Bumi Wali membuka keunggulan pada menit ke-17. Gol cantik dari Bayu ini membawa tim asal Tuban ini unggul dengan skor 1-0. Di babak kedua, tepatnya pada menit ke-63, Bumi Wali FC mengadakan keunggulan melalui gol Yusril Arzak. Pertandingan yang dipimpin Wasit Rezi Aditya asal Blitar ini berjalan dengan tempo keras. Empat kartu kuning dan satu kartu merah dikeluarkan Wasit kepada pemain yang melanggar. Bumi Wali FC menang dengan 2-0 atas Ngawi FC. Alhamdulillah, sempat tertunda pertandingan yang kemarin. Alhamdulillah, hari ini kita lebih beruntung secara permainan anak-anak memberikan yang terbaik. Saya memberi apresiasi kepada anak-anak, 2 kali 45 menit berjalan dengan baik sebaik dengan instruksi. Artinya pertandingan perdana yang biasanya nervous, anak-anak bisa membuat 3 poin. Sementara itu, hasil ini membuat tim pelatih Ngawi FC kecewa. Banyak evaluasi yang harus dikerjakan sebelum laga kedua nanti. Sebenarnya kita tentu merasa sedikit kecewa dengan komisi, tetapi kita harus menangkap pertandingan berikutnya, masih ada 3 pertandingan yang harus kita selesaikan dengan baik. Yang jelas setelah ini akan banyak evaluasi yang harus kita lakukan.